Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Solvernya begitu. Hanya saja aslinya software ini inputnya hanya scripting atau coding dan juga outputnya juga hanya berupa data-data angka-angka. Sehingga perlu graphical interface untuk bisa merepresentasikan input, pembebanan maupun respon ataupun output dari hasil analisis struktur. Sehingga software ini menggunakan SKU ini produk dari Itali. Baik, Bapak-Ibu sekalian mungkin berbicara dengan eksentrical bracing untuk struktur baja. Kalau kita melihat SNI 1726 2019, disini kita secara volume material menggunakan faktor modifikasi respon yang besar. Artinya reduksi kembangnya cukup besar. Artinya reduksi kembangnya cukup besar ya. Kita bisa pakai R sama dengan 8 gitu ya. Dibandingkan dengan baja bracing konsentris khusus yang R-nya hanya 6 gitu ya. Jadi nanti harapannya bisa lebih hemat kalau mendesain struktur baja ketika menggunakan asetrical bracing. Nah tentunya bracing awalnya untuk meningkatkan kekakuan struktur ya. Karena struktur baja ini kan cenderung ramping. Ya meskipun ringan gitu ya, tapi juga strukturnya sendiri ramping ya. Nanti kalau untuk bangunan yang tinggi cukup fleksibel ya sehingga perlu pengaku. Nah ketika perlu pengaku kalau pakai bracing biasa itu nilai daktilitasnya tidak setinggi kalau kita pakai eksentris bracing gitu ya. Jadinya pakai eksentris bracing ini akan lebih menguntungkan secara material strukturnya. Nanti tentunya dengan R yang lebih besar kebutuhan materialnya tentunya lebih kecil. Nah mungkin contoh-contohnya ya konsep struktur bracing ini ya ada beberapa tipe gitu ya kalau kita baca literatur ya ada yang biasanya ada yang tipe A gitu ya V terbalik gitu ya. Lalu eksentrisnya ada di tengah-tengah dari V terbalik gitu. Nanti kalau terdeformasi terjadi leleh di bagian blok di antara bracing yang itu. Yang ini. Ataupun juga ada yang bracingnya diagonal miring saja satu bracing. Kemudian di bagian baloknya ini juga diberi eksentrisnya. Balok yang bagian tumpuan. Ataupun yang V lalu eksentrisnya ditaruh di tumpuan, area tumpuan. Ataupun yang tipe D. Ini pakai V terbalik, cuma eksentrisnya ditaruh vertikal, ditata vertikal. Ada lagi tipe A dan F ini. Jadi banyak macam. Tapi intinya di situ bagian yang menjadi eksentris ini ya nanti diistilahkan nanti shear panel ataupun juga shear panel damper gitu ya. Di situ dia mengalami deformasi geser yang besar ya sehingga dia bajanya melel gitu ya. Kalau deformasi gesernya untuk baja ini cukup daktel juga ya. Dan juga pada deformasi yang kecil segera menghasilkan lehan bajanya sehingga cepat menghasilkan energi disipasi pada deformasi yang kecil gitu ya. Jadi deformasi kecil dia langsung respon menghasilkan energi disipasi. Nah lalu juga variasi-variasinya lah yang lain. Ada juga yang pakai shear wall dari steel plate ya. Shear wall dari baja. Yang nanti kita bahas ini adalah yang tipe D ya. Yang D ini. Atau di sini juga D. Di sini yang D ini. Nah jadi kalau berdeformasi nanti yang struktur utamanya atau rangka strukturnya berdeformasi shear linknya ini nanti akan mengalami deformasi geser horizontal dan terjadi pelelehan sehingga menghasilkan energi disipasi. Jadi kira-kira aplikasinya seperti ini kalau di lapangan ya. Jadi shear panelnya kecil ini sebenarnya. Tapi ini bracingnya dibuat tumpuannya harus rigid ya supaya tidak banyak berdeformasi. Deformasinya bisa dikonsentrasi ke shear panelnya gitu ya. Ataupun juga opsi yang lelehnya di bagian tengah-tengahnya balok ini. Nah mekanismenya kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi seperti profil IWF itu ya. Kalau kita potong pendek lalu bagian yang kita potong itu kita las kasih bisplit-bisplit. Lalu ketika kita geser gitu jadi badannya profil ini mengalami deformasi geser. Kalau kita kasih beban sepi bolak-balik nanti menghasilkan hysteresis loop. Sehingga menghasilkan energi disipasi. Misalnya kalau kira-kira ya yang pernah diuji itu kalau benda ujinya itu tingginya 200 mili ya 20 cm-20 cm gitu digeser. Kira-kira sekitar teorinya itu sekitar setengah mili itu sudah leleh gitu ya. Setengah mili sangat cepat leleh gitu ya. Tapi nanti kalau berdeformasi ada batasannya. Nanti kalau ada deformasi yang besar dia terjadi strength degradation. Bisa jadi karena buckling, bisa jadi karena robek, fracture gitu. Kira-kira secara berdasarkan beberapa prevensi ada yang mengatakan bisa sampai 15% dari tinggi shear panelnya itu. Ada yang bisa sampai 25%. Ada juga yang dioptimasi bisa sampai hampir 50% dari shear linknya. Jadi deformisinya bisa sampai 50% tingginya. Tapi itu yang dioptimasi ya ada proses yang panjang. Dan juga menggunakan material bajam itu rendah biasanya. Di Indonesia juga sudah mulai banyak meneliti ya. Beberapa yang meneliti. Mungkin grupnya Pak Muslinang Mustapho ya itu sudah berkali juga meneliti menggunakan. Tapi di Indonesia tidak ada ya mungkin ya. Karena demandnya, demand material baja itu belum banyak ya untuk baja mutu rendah. Sehingga kita juga susah mencari baja mutu rendah. Mungkin ada yang mbak baja biasa bagaimana kalau diuji seperti ini. Nanti kalau diuji nanti terjadi diberi beban siklik ya. Bolak-balik-bolak-balik nanti bisa terjadi, bisa jadi elastic buckling itu kalau terlalu langsing. Tapi kalau cukup tidak langsing ya. Itu misalnya rasio antara tinggi dan tebal kurang dari 35 gitu ya. Itu cukup gemuk gitu ya. Artinya tidak mudah buckling. Jadi nanti dia bucklingnya ketika sudah inelastic deformation. Istilahnya inelastic buckling. Ada juga yang menguji dengan ditumpuk, ditumpuk double, double di series. Supaya kapasitas deformasi besar kalau di series. Kekuatannya sama tapi kapasitas deformasinya besar. Karena masing-masing panel tadi punya drift sekitar bisa 15% dari tinggi. Kalau tingginya double berarti dua kalinya kapasitasnya. Kapasitas deformasinya. Juga bisa diparalel. Kalau diparalel berarti kekuatannya dua kali. Kalau di series, kekakuannya akan turun setengah kali. Jadi setengah kalinya. Kalau diparalel kekakuan dan kekuatannya dua kali. Nah ini misalnya tadi ya diberi gaya geser gitu. Terjadi tegangan geser di badannya. Nah badannya adalah, luas tampangnya badan adalah B kali T gitu ya. T, T tebal B itu adalah depth-nya. Kekalaman badannya. Nah nanti kalau diberi beban, di pushover gitu. Didorong pushover gitu. Nanti ini akan terjadi kondisi leleh gitu ya. Secara teori, ya di struktur baja ya. Ini teori gaya geser baja. 0,65 FY kali AW gitu ya. Luas bidang yang tergeser. Kemudian ada kekakuan ya. Ini kekakuannya juga bisa dihitung. Lalu nanti ini pada batas maksimumnya tadi. Kira-kira kita bisa ambil 15% dari tinggi share panelnya. Tergantung sebenarnya nanti. Mana yang kita acu nanti. Sehingga nanti kalau diberi beban siklus tadi menghasilkan hysteresis loop. Nah biasanya nanti karakter skeleton curve-nya bisa diidealisasikan sebagai bilinier. Ataupun nanti boleh juga yang lebih pesimis. Elastic perfectly plastic ya. Artinya habis elastik langsung datar gitu ya. Tidak ada kemiringan. Nah ini kita coba mengikuti suatu paper ya. publikasi dari penelitian Mohsenian ini 2020 gitu ya. Dia sudah melakukan kajian simulasi seismic struktur ya. Antara rangka baja yang tanpa bracing. Bare frame dengan retrofitted frame ya. Dengan essence bracing gitu. Nah ini ada input pembebanannya ya. Sudah ditentukan di situ. Nah ini modelnya sangat sederhana. Nah ini disederhanakan. Nah tadi sudah disampaikan Piman ya. Berbagai macam asumsi-asumsi pemodelan analisis non-linear time history. Tentunya kalau semakin kompleks itu semakin susah diselesaikan dan memerlukan tenaga dan juga komputer yang ekstra ya. Mungkin super komputer ya untuk bisa menyelesaikan gitu. Dan juga kalau terjadi error ya mungkin kalau sangat kompleks juga akan susah ya dicari ya akan jelimet gitu ya. Nah kita perlu memahami asumsi-asumsi struktur yang kita bangun nanti ya bagaimana tentang sistem dindingnya dan lain-lainnya. Sudah dijelaskan Piman tadi. Nah ini asumsi-asumnya adalah tanpa pasangan dinding gitu ya. Pasangan dindingnya mungkin dinding-dinding yang sangat tidak kaku. Tidak kaku, tidak kuat gitu ya. Cuma partisi saja. Nah ini informasinya ada kolomnya dengan penampang SHS ya, square hollow section gitu ya. Kemudian baloknya dengan IWF, bracingnya dengan double UNP gitu ya. Kalau kita lihat di tabel sini, lalu kita lihat simbol-simbolnya di sini. Kemudian mutubajanya 240 MPa, lalu tingginya shear link atau shear panel damper ya istilahnya, itu 200 mili. Tentunya nanti akan berbeda-beda dimensinya ya. Biasanya kalau desain yang optimal ya dari bawah ke atas berarti semakin mengecil ya diisi elemen strukturnya. Nah ini tadi rincian dimensi-dimensi elemen strukturnya. Kemungkinan tentang input ground motion, nah di paper ini sudah dijelaskan juga memakai 12 ground motion. Kalau standarnya SNI minimal 11, jadi ini pakai 12 sudah mencukupi. Dan ini ada proses matching spektra ya, antara ground motion yang dipilih dengan spektra di jennya. Lalu kita ambil salah satu gitu ya misalnya. Nanti ini kita pakai untuk input ground motionnya, untuk model numeriknya gitu. Lalu juga ketika running misalnya dalam time history analysis, ini tambahan saja. Misalnya durasi gempanya 20 detik gitu ya. Kalau kita ingin monitor efek apakah ada residual deformation after earthquake gitu ya. Nah kita time analysisnya kita tambahin 5 detik misalnya. Nanti habis 5 detik responnya seperti apa, bisa kita monitor juga. Jadi tidak langsung durasinya sama dengan gempanya. Boleh kita lamakan gitu ya. Nah kemudian kalau di software OpenSys, Bapak Ibu sekalian, itu ada domainnya ya. Jadi ada domain model builder itu ya menentukan atau membangun modelnya ya. Nanti ada nodal, elemen, penampang seksinya, dan lain-lain. Dan properti-properti dari strukturnya ya maupun geometriknya nanti kita inputkan di situ. Kemudian juga ada domain analysis. Analysis ini ya berhubungan dengan solving analisinya tadi. Ada beban, lalu nanti akan dicari responnya struktur seperti apa. Bisa beban gravitasi, beban gempa, begitu. Kemudian, oh ya. Nah kemudian di dalam domain model builder ini ya. ada definisi elemen, nodal, constraint, load pattern, time series, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa mulai ke preprocessor ya. Nah, di tahap awal tentunya kita perlu mendefinisikan geometri struktur ya sesuai dengan gambar desainnya ya. Kita tentukan dulu koordinat nodal-nodal elemen strukturnya dulu, kemudian kita gambar elemen strukturnya. Nah, di sini perlu dikatakan bahwa di area join ya, di area join ini tidak kita langsung hubungkan ya ujung elemen-elemen balok atau kolom atau bracing itu ke joinnya. Tapi kita beri jarak tertentu sesuai dengan dimensi balok kolomnya ya. Karena ini rigid zone ya, dianggap rigid zone gitu ya. Ini asumsinya misalnya contoh ini joinnya dianggap cukup rigid, cukup kuat. Faktanya bisa jadi kalau tergantung desainnya ya, mau dibuat joinnya sangat kuat ataupun jadi joinnya bisa mengalami kegagalan. Asumsi di sini masih dianggap joinnya rigid. Nah, mungkin bisa kita lihat bagaimana contoh untuk membuat geometri struktur ini kita lihat videonya gitu ya. Nah, ini pertama di setting grid-nya dulu ya. Ini di dalam platform software-nya untuk graphical interface-nya. Nah, ditentukan dulu geometri, definisi point ya, nodalnya. Ini diketik ya, tadi habis klik point, diketik koordinatnya titik 0,0,0. Oke, kemudian ditentukan nodal berikutnya gitu ya. Sehingga nanti bisa digambar di antara nodal 1 dan nodal 2 bisa dihubungkan oleh line. Nanti sebagai elemen. Bisa elemen kolom maupun elemen balok. Nah, ini ada fasilitas untuk meng-copy ataupun move ya dari point yang kita gambar tadi. Nah, ini di-copy misalnya, di-copy. Ini satu rangkaian kolom, suatu lantai, lalu kita copy ya ke atas gitu. Nah, mungkin ini karena waktunya terbatas, Bapak-Ibu, sehingga toh ini kita ambil dari video ya. Kalau mau mencoba ini kayaknya perlu beberapa hari gitu ya, harus mencoba. Apalagi analisisnya non-linear ya. Nanti belum ketemu error-nya dan lain-lain itu biasanya perlu di-check lagi. Mana lagi yang ada yang beberapa elemen yang tidak nyambung. Nanti analisinya bisa anda konvergen. Ya, intinya ini dirangkai begitu. Kemudian ini satu susun kolom ya sampai lantai atas. Nanti bisa di-copy ke samping ya. Di-copy ke samping. Kemudian digambar baloknya dengan menghubungkan nodal-nodal di ujung-ujung balok. Nah, singkat cerita ini sudah hampir selesai ya pemodelan frame-nya dari bare frame structure. Lalu kita lihat, ini kita tambah lagi nodal di tengah ya untuk menghubung bracing, eksentrik bracing tadi. Nah, singkat cerita sudah bisa digambar ya di titik-titik bantunya ini. Lalu kita copy ke bawah. Ini tujuannya untuk menyediakan nodal lagi untuk komponen eksentrik bracing-nya tadi. Kita kasih eksentrik. Tingginya misalnya 200 mili atau tergantung tadi sesuai dengan desainnya. Ini yang bagian eksentrisnya. Nah, kemudian kita bisa share screen koneksinya. Maaf, internetnya naik. Oke, kemudian ini kita perlu bantuan untuk membuat nodal rigid engine dari bracing-nya ya. Nah, ini lalu kita nanti bisa copy-kan. Oke. Nah, setelah itu bisa digambar bracing-nya. Nah, di copy ya. Tinggal di copy ke bawah. Nah, di copy ke bawah. Nah, kemudian ini yang penting. Nah, kita perlu mendefinisikan interaction antara nodal-nodal ujung kolom, ujung balok tadi supaya bisa bercepat rigid. Kita kasih interaction. Nanti dengan tipe to node link element. Link element istilahnya. Kalau di Sabri 2000 bisa istilah link element ya. Atau spring element. Jadi, nodal-nodal tersebut kita hubungkan dengan interaksi rigid. Untuk hubungan balok kolom dan bracing. Oke, setelah kita selek semua. Nah, ini sudah kita assign interaction tadi rigid link. Ini sudah terhubung rigid link. Kemudian, yang penting lagi adalah shear link-nya sendiri. Nah, shear link-nya. Nah, ini titik nodal dari bracing dan balok ini di tengahnya ini dihubungkan. Nah, nanti kita kasih properti non-linear di shear panelnya tadi. Jadi, ini analisisnya sifatnya makro ya. Tidak kayak finite element. Finite element itu kita inputkan tebal dan lain-lain. Properti material non-linear. Lalu, dia keluar tahanan force. Kalau ini sifatnya lama. Kita hitung manual ya nanti. Nilai kekuatan gesernya, kondisi lelehnya, kondisi non-linearnya itu kita hitung manual dulu. Langsung berubah force. Force dan displacement. Bukan stress dan strain. Tapi force dan displacement. Kita hitung dari teori tadi. Menghitung kuat geser shear link-nya tadi. Lalu juga perilaku positiveness-nya juga ya. Kita inputkan. Nah, ini sementara masih menggambar geometrinya dulu. Nah, ini dimensinya beda-beda. Karena bawah itu demand bebannya besar. Berarti shear link-nya mungkin lebih besar. Semakin ke atas, semakin kecil. Kalau kita membuat shear link ini terlalu besar dimensinya, nanti malah juga tidak bekerja. Nanti dia bekerja sebagai rigid connection juga. Yang rusak tetap bersing sama, ataupun balok kolomnya. Sehingga tidak ada gunanya eksentrisnya tadi. Jadi eksentrisnya brushing tadi atau shear link-nya itu harus diperhitungkan dengan benar ya. Dengan kesesuaiannya, dengan proporsional, dengan sistem struktur perlantainya. Kekuatan kolomnya masing-masing frame berapa. Itu harus dihitung, ada proporsinya. Kalau terlalu besar, ya sama dengan concentric brushing. Sama dengan concentric brushing. Tidak ada gunanya. Nah, ini geometrinya sudah bisa terbentuk. Ini sudah. Tapi break-nya sebentar lagi ya. Mungkin lima menit lagi cafe break. Nah, kita lanjut ke PPT lagi. Jadi prosesnya membuat geometri tadi adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ini tadi ya bidangnya tadi. Nah, kemudian kita perlu mendefinisikan time ya. Time. Jadi, atau time series ya istilahnya. Meskipun analisnya static, juga tetap perlu time series nanti ya. Di inputkan misalnya pakai linear ya. Jadi dianggap satu detik gitu aja waktunya. Kalau static ya. Kalau dynamic ini bisa pakai path. Path itu ya, misalnya kita punya data ground motion. Misalnya selama 30 detik gitu ya. Lalu datanya ground motion itu se per 100 detik gitu ya. Setiap se per 100 detik ada data-data digitnya yang membentuk kurva seperti ini gitu ya. Berarti kan berada berapa? Se per 100 kali 30 ya. 30 dibagi se per 100 gitu ya. Jadi ada 3.000 ya. 3.000 data. Nah, nanti kita inputkan di situ ya. Dari Excel kita inputkan di sini sehingga membentuk ini. Perlu hati-hati untuk meng-input time series ini. Dilihat dulu dari data ground motion itu time step data recording-nya setiap berapa detik. Misalnya biasanya se per 100 detik gitu ya. Biasanya. Ada juga yang 2 per 100 detik. Ada juga yang 5 per 1000 detik. Atau 0,5 per 100 detik. Itu harus hati-hati. Kalau tidak sesuai nanti spektranya akan melebar kayak yang disampaikan Prof. Iman tadi. Bisa melebar, bisa menyempit. Nanti spektranya beda banget dampaknya. Dan respon strukturnya sangat berbeda. Karena frekuensi ayunan dampaknya akan berbeda. Nanti ketika time step-nya itu tidak sesuai. Nah, ini misalnya kalau kita lihat videonya. time definition-nya. Ini sudah seris. Sudah ya di sini ya. Nah, ini time series linear. Linear itu untuk beban statik ya. Untuk beban gravitasi gitu ya. Beban-beban yang statik. Lalu juga yang time series yang by part ya. Kita input dari data ground motion. Dengan kita pipat. Lalu di cek skill faktornya. Lalu dt-nya tadi. Misalnya 1 per 100 detik. Lalu satuan data ground motion itu apa? Gal atau meter per sekon. Nah, itu di cek. Lalu disesuaikan dengan model kita. Apakah satuan apa? Milimeter atau meter. Nah, itu harus ada faktor skalanya. Kalau enggak nanti juga salah. Gebanya bisa 10 kali, 100 kali lebih gede. Oke, nanti diran jalan. Nah, itu ya. Sangat hati-hati. Nah, itu. Nah, hasilnya misalnya tadi. Kalau di input yang time series gempa gitu ya. Bagai time ground motion, data ground motion yang sudah disekalakan ya. Tadi Prof. Iman dah menyampaikan bagaimana mengeskalahkannya. Nah, kemudian kita lanjut nanti ke definition. Jadi, mendefinisikan materialnya, mendefinisikan penampangnya, mendefinisikan elemennya. Nah, itu ada di bagian definition. Supaya sesuai ya. Parameter material, dimensi penampang, dan tipe elemennya. Nah, ini kita lihat di video aja supaya bisa dipercepat. Nah, pertama mendefinisikan material ya. Kalau kita bicara non-linear, berarti materialnya harus didefinisikan sampai kondisi inelastiknya. Misalnya material baca. Material baca. Di sini kita pakai, ada banyak library material ya di OpenSys ini. Misalnya yang familiar ya, familiar itu steel 02 gitu ya. Dia pakai linear ya, lalu transisi antara elastik dan plastiknya, atau titik kopok posisi lelehnya itu buat transisi smooth, di smooth gitu ya. Nah, kita inputkan misalnya f-yieldnya 240 MPa. B itu slep posil rasio ya, stiffness rasio antara posil stiffness dibandingkan dengan inisial stiffness itu 5,5 perseribu. Kita coba tes, kalau dikasih beban siklik, perilaku materialnya misalnya seperti ini. Ini masih disederhanakan ya, asumsi strength degradation nanti kita tambahkan lagi di setelah ini. Kita kasih limit material. Jadi nanti kalau strainnya misalnya kita batasi tidak boleh melebihi 12 persen gitu ya. Nanti bisa kita definisikan. Tapi ini asumsi ini sangat masih sederhana, masih sederhana ya. Sebenarnya nanti ada strength degradation, lalu juga nanti ada stiffness degradation, banyak sekali sebenarnya. Ini masih sangat sederhana. Jadi nanti di sini ada batasan, kalau melampaui ini nanti dianggap drop langsung gitu ya. Kalau kita ikuti baca-baca di paper nanti istilahnya histeritik material. Jadi tidak se-ideal ini sebenarnya materialnya. Tapi ini untuk latihan kita buat sederhana dulu. Kemudian juga kita buat material elastiknya. Jadi nanti analisis non-linear ini kita menggunakan tipe elemen, misalnya kolom dan balok itu kita gunakan lamsam plastik hing. Tapi plastik hingnya tidak di terpisah dari elemen ya. Menjadi satu dengan elemen tapi dia terpusat di ujung-ujung nodal elemen. Di I dan C. Jadi plastiknya di ujung-ujung. Ada kalanya kita bisa menggunakan distributed plasticity. Di mana masing-masing integration point ya, satu elemen struktur itu dibagi-bagi-bagi gini nanti bisa diberi penampang fiber yang non-linear, bisa berbelakang non-linear di semua posisi. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau kita mau butuh apa, mau butuh yang non-linearnya di ujung-ujung saja atau memang ditegak perlu. Tergantung permasalahannya yang mau diselesaikan. Kemudian kita lanjutkan ke elemen sirpanelnya ya. Oh ini ke penampang ya. Nah ini sebenarnya meskipun analisisnya dua dimensi, tapi kita menggunakannya tiga dimensi. Kita beri nanti restrain ya, restrain arah out of plane ya. Di luar bidang itu kita tahan degree of freedomnya sehingga seolah-olah nanti tetap seperti dua dimensi. Ini kita definisikan dulu penampang komponen kolom, balok maupun bracingnya. Nah ini pada bagian yang elastik di area yang di luar sendi plastis, yang elastik tadi, itu kita definisikan penampang ini dengan penampang rectangle biasa. Kita kasih modulus elastis dan modulus geser gitu ya. Kemudian yang bagian sendi plastis yang mengalami pelelehan itu kita buat penampang fiber. Jadi semacam ya nanti sebenarnya semacam elemen biasa, tapi penampangnya itu kita buat ada meshnya ya, penampangnya ada meshnya dibagi-bagi kotak-kotak kecil-kecil untuk bisa mengakomodir perilaku tegangan-regangan dan sesuai dengan materi yang kita inputkan, misalnya properti material baja gitu ya. Bisa juga untuk beton, ataupun yang lain ya tergantung material yang kita definisikan. Nah disini kita perlu membuat penampang dulu ya, penampang yang sesuai dengan desainnya. Nah misalnya SHS, square hollow section, ini breaknya berapa menit lagi mas, lebih awal juga enggak apa-apa mungkin pas yang sholat asar gitu bisa. Ini setelah ini ya, setelah satu penampang ini bisa kita break. Nah ini bisa kita buat ya, dengan buat garis-garis, lalu kita kasih planar, kemudian kita explode, kita pisah, lalu nanti kita mesh ya nanti. Kita adopsi dulu, ini geometrinya di luar gitu ya, nanti kita pakai di definisi penampangnya. Ya ini ada, ada planar surface ya, ada planar surface, nanti ini kita panggil di definisi penampang. Penampang ini pilihnya fiber ya, fiber section, nanti ada input torsional konstanta ya, kekakuan torsinya. Biasanya kalau untuk analisis non-linear ini, torsinya kalau diabaikan ya, bisa diabaikan, diisi yang gede aja, angka yang cukup gede, besar. Atau kalau mau dihitung ya silahkan, bisa dihitung nilai GJ-nya. Nah ini kita ambil ini ya, planar yang kita buat tadi, kita panggil, sehingga muncul di gambar desain penampang ini. Lalu fibernya ini kita mesh, kita mesh, kita bagi ukurannya berapa-berapa. Nah lalu kita assign sekalian materialnya ya, kita pasang. Nah ini sudah termesh ya penampang SIS tadi. Jadi suatu penampang frame tapi penampangnya adalah yang termesh gitu ya. Fiber itu gambarnya seperti itu. Nah, kemudian yang di gambar global ini, gambar penampang yang kita buat bisa kita dialet. Mungkin sementara itu kita mungkin bila break, kafe break dan sholat dulu. monggo sambil anu ya istirahat. Baik Bapak-Ibu sekalian, setelah ini agendanya adalah coffee break sampai pukul 15.10. Jadi diharapkan setelah saat pukul 15.10 sudah kita kembali ke auditorium ini. Coffee break di ruang meeting 1. Sekian terima kasih. Baik untuk agenda selanjutnya yaitu materi dengan judul yang akan disampaikan oleh Dr. Angga Fajar Setiawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu sekalian kita lanjutkan tutorial singkat pemodelan struktur rangka baja dengan X-Centrical Bracing secara dua dimensi. Ya tadi kita sudah membicarakan tentang pembuatan penampang elastik dan juga penampang non-linear, fiber section. Nah nanti ketika kita aplikasikan ke elemen struktur, komponen yang, komponen elemen yang elastik, saya tidak bisa carat-carat ya. Ini untuk anotet enggak bisa ya? Atau untuk naik? Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mendefinisikan contoh penampang SHS atau square hollow section dengan penampang yang asumsi elastik dan juga yang non-linear dengan fiber section ya. Kita lakukan meshing. Nah penampang tadi itu nanti kita assign atau kita letakkan ke elemen balok atau kolom. Misalnya yang elastik tadi, penampang tadi kita pasang di sepanjang bentang LB sama dengan elemen 2 LB, hijau-hijau muda ini. Kemudian yang penampang fiber yang non-linear tadi sebagai, supaya bisa mewakili plastik hing ya, atau sendi plastik, itu kita taruh di LB ini, hijau tua ini, di ujung-ujung elemen. Ini tadi ya yang LB tadi, prosedurnya tadi, sudah kita tayangkan videonya. Kemudian dalam aplikasinya pada elemen struktur, itu kita perlu mendefinisikan, mendefinisikan elemennya, tipe-nya. Nah ini ya misalnya kita definisikan B column, lalu BIM section property, nah nanti tipe-nya adalah dengan Hing Radau ya. Kita nanti ambil tipe integrationnya Hing Radau. Jadi di ujung-ujung kita bisa pasang penampang non-linearnya tadi, dengan penampang fiber. Nah disini kita memanggil penampang non-linear tadi yang kita buat, itu section tag E dan section tag J. E, J itu ya ujung-ujung elemen ya, nodal E dan nodal J. Itu section 6, jadi tadi yang kita buat yang penampang fiber section non-linear, penampang SHS tadi contohnya itu ID-nya itu nomor 6. Nanti section tag E, E itu bagian elastik yang area tengah itu kita panggil yang nomor 5, yang penampang elastik tadi gitu ya. Nah contohnya gini, aplikasinya dalam software, section element E. Terima kasih. Tadi ini ya kita sudah buat Ini yang penampang baloknya ya IWF, kemudian Kita lihat ke pemasangannya ke force base beam column element. Ini masih penampang, nah ini ya prosedurnya, kita definisikan beam section property, nah ini integrationnya kita bisa pilih, ada tipe logto, hingredew, kita pilih yang hingredew. Lalu kita isikan penampang fiber section tadi yang non-linear tadi di nodal E dan nodal J element, kemudian kita pasang penampang non-linear tadi yang nomor 6 dan liniernya nomor 5. Nah itu kita lakukan untuk semua batang-batang balok dan kolom. Nah ini kita pasang di element kolom ya, kita pasang di kolomnya ini. Kalau sobatnya ini bisa lumayan interaktif gitu ya, bisa kita geser gitu ya, kita klik geser gitu. Lalu kita perlu mendefinisikan panjang sendi plastisnya juga ya, tergantung dari referensi ya, ada yang setengah dari tinggi elemen ya biasanya, panjang sendi plastis. Ini di baloknya, jadi balok yang IWF tadi kita definisikan itu kita assign ke elemen-elemen balok. Nah dan seterusnya ya, kemudian ke batang bracing. Nah bracing ini agak berbeda karena bracing itu dianggap tidak menahan bending moment, dia sendi ya, dianggap sendi. Sehingga nanti kita perlu memberikan perlakuan sendi plastisnya itu tidak menahan moment ya, di ujung-ujungnya tidak menahan moment. kemudian hanya menahan gaya aksial, gaya geser ya, tapi tidak ada momennya. Nah ini kita bracing pakai hing PP beam ya, tiba-nya PP beam. Nah kita ambil penampang bracing yang sudah kita definisikan ya, kita panggil, lalu di ujung-ujungnya itu kita pasang, tadi kita tulis bracing zero length. Jadi ujung-ujungnya itu kita pasang suatu material yang berperilaku degree of freedom translasi ke tiga arah itu bekerja, tapi rotasi momen-momennya tidak bekerja, torsinya masih ada. Jadi kita lihat mungkin kita lihat di sini, asal-usulnya tadi ini di sini, kita definisikan dulu ini. Ini degree of freedom dari elemen itu, direction 1, 2, 3, itu yang translasi, itu kita anggap bisa bekerja, lalu direction 5 dan 6 itu bending moment, sumbu lemah, sumbu kuat. Itu kita lepas, sehingga berperilaku, direction 4 itu torsional masih ada. Nah lalu kita pasang ya, masing-masing direction 1, 2, 3, 4 dengan material yang isinya modulis elastisnya cukup besar gitu ya. Nanti diseris dengan yang tengahnya disini nanti sama dengan bracingnya, cuma di ujung-ujung ini dianggap sangat modulis elastisnya besar, tapi dirilis ya momennya, sumbu lemah dan sumbu kuat gitu. Sehingga kalau diseris antara sesuatu yang kaku dengan sesuatu yang ada nilainya normal, nanti yang kaku itu tidak ada dampaknya gitu ya, seolah-olah sebagai kekakuan suatu batang biasa. Nah tujuannya ini sebenarnya untuk merilis aja, kalau di sub 2000 gampang sekali, assign release moment itu gampang. Kalau di open-sease ini untuk merilis moment, prosedurnya cukup panjang ya. Nah ini kalau penampangnya di extrude ya, mungkin bisa terlihat seperti ini. Baik, kita lanjut ke PPT lagi. Ini tadi yang input parameter untuk merilis ujung-ujung dari, merilis moment untuk ujung-ujung dari bracing. Kemudian Kita lanjutkan ya. Nah ini untuk input shear link ya, shear link atau shear panel damper tadi, kita perlu menentukan parameter yang mewakili perilaku geser tadi secara inelastis ya, sebelumnya tadi. Mungkin kita lihat di slide awal. Nah ini ya, mendefinisikan nilai tahanan gesernya, kekakuannya, lalu post yield stiffness-nya, dan juga nanti batas difimasinya. Ini kita definisikan, kita hitung dengan formula ini, lalu nanti hasil hitungan ini kita inputkan ke input parameter material dari shear link. Nah ini, kita punya, ini anggapannya elastic perfectly plastic ya. Kita input E, E ini sebenarnya kalau input material kan modulis plastik material. Tapi di sini lamsam, lamsam itu artinya ya sudah diintegralkan, dikalikan dengan luasan penampang geser itu ya. Bisa ini menjadi suatu kekakuan ya, stiffness ya, kekakuan gesernya. Kita hitung. Jadi satuannya misalnya Newton per mili. Lalu Epsilon Y, Epsilon YB ini sebenarnya kalau di teorinya ini material berarti regangan. Cuma karena ini kita buat lamsam, suatu link tadi menjadi sesuatu yang lamsam, ini menjadi displacement leleh. Displacement leleh sekitar 0,53 mili sampai 0,8 mili gitu ya. Ini displacement leleh. Kita inputkan di parameter ini, di material elastic perfectly plastic. Lalu kita tes ini materialnya. Kita beri beban siklik, misalnya 10 kali siklik. Lalu kita tes, sehingga membentuk hysteresis loop seperti ini. Ini masih belum analisis numeriknya, ini masih ngetes perilaku materialnya tadi. Kemudian untuk parameter-parameter selain geser, ada momen, momen arah sumbu kuat, sumbu lemah, ada torsi, itu kita anggap elastik ya perilakunya. Karena ini persennya yang mengalami inelastik itu ya pada geser pada bidang gesernya sirpanel tadi. Jadi kalau arah yang lain kena momen, itu dia masih anggapannya berperilaku elastik gitu ya. Nah ini kita bisa hitung ya kekakuannya pakai teori ya balok dan kolom itu ya. 12 EI per L pangkat 3 gitu ya. Ada 6 EI per L pangkat 2 gitu ya. Nah itu semua itu kita hitung ya. Kekakuan geser ataupun aksial ataupun momen. dianggap elastik. Selain arah geser. Nah kemudian material yang kita definisikan tadi masing-masing arah degree of freedom dari sirpanel tadi kita inputkan gitu ya. Kita inputkan pada arah direction 1, direction 3, direction 5 gitu ya. Nah ini yang direction 1 ini yang geser yang kita harapkan. Direction 3 itu aksial, direction 5 rotasional. Ini analisnya dua dimensi maka arah yang lain bisa kita isi kosongi ya karena analisisnya dua dimensi. Kemudian untuk yang rigid link hubungan antara balok kolom dengan bracing juga gitu ya. Supaya bisa mewakili cukup kaku di area rigid zone itu. Kita isikan link interaction tadi yang sebelumnya kita definisikan yaitu dengan modulus elastis yang besar ya. Cukup kaku ya. Kita isikan semua degree of freedom atau derajat kebebasan. Mungkin kalau kita simak videonya, prosedurnya. Ini tadi prosedur untuk membuat, Mendevisin isikan material perilaku inelastik, shear link yang tadi yang mengalami inelastik. Pakai material elastic perfectly plastik. Nah ini kita hitung tadi ya, kita hitung dari persamaan-persamaan sebelumnya tadi. Lalu kita tes perilaku si kliknya. Ini masih sangat sederhana ini elastic perfectly plastik. Kalau bagian yang elastis ini ya kita cukup mengisikan stiffnessnya, kekakuannya. Tapi di sini tertulis karena sebagai material itu E. Simbolnya E. Tapi jangan terkecoh ya. Meskipun E itu material tapi kita bisa adaptasi sebagai sesuatu yang lamsam sehingga menjadi stiffness. Nah dan seterusnya, ini tadi yang aplikasinya ya untuk kita pasang di masing-masing 3 degree of freedom pada elemen shear link tadi. Material-material tadi kita panggil ya, kita pasang. Nah dan seterusnya, nah ini proses assignment-nya ya. Jadi yang kita definisikan tadi harus dipasang berkorespondensi sesuai dengan posisi dari sir panelnya tadi gitu ya. Yang bawah ke atas semakin kecil, semakin kecil kita sesuaikan dengan dimensi tadi sehingga didapatkan nilai E dan Epsilon yang berbeda-beda sesuai dengan dimensinya. Nah kalau yang ini rigid link ya. Semua degree of freedom, 6 degree of freedom kita pasang properti material yang cukup kaku. Oke Nah kemudian setelah itu kita tadi memasang ya masing-masing tipe elemen tadi ke geometri strukturnya, ke line dari strukturnya. Lalu kita perlu mendefinisi tipe beam column elemennya gitu ya. Disini kita isikan ya ini analisis tipenya 3 dimensi gitu ya meskipun analisnya 2 dimensi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa arah pada out of plane kita restrain ya translationnya. Dan juga torsionnya ya nanti apa terhadap sungguh vertikal kita tahan. Nah disini kita pilih tipe elemennya gitu ya. Librarynya banyak sebenarnya tipe elemennya. Ada displacement based beam column, ada force based beam column. Ada yang untuk banyak ya disini. ada yang untuk apa dinding geser gitu ya bisa kayak kita modelkan disitu. Kemudian kita isi yang penting lagi adalah transformation type. transformation type ini apa non-linear geometrinya gitu ya. Itu linear atau non-linear atau P delta gitu ya. Seperti yang disampaikan Prof Iman tadi. Ada geometri linear, ada yang P delta, ada yang P delta with large displacement. Di OpenSys juga mirip-mirip ada P delta, ada corotational. Nah corotational ini serupa dengan P delta with large displacement. Artinya ketika ada simpangan gitu nih nanti ada tambahan momen lagi ya. Solver melakukan interasi lagi mengupdate koordinat dari nodal itu sesuai dengan informasi tiap-tiap step ya. Step analisis. Nah ini ya kita pilih corotational. Kemudian ini untuk bracing ya, untuk bracing. Tipenya adalah special purpose ink beam ya. Kita isikan ya bagian beamnya sendiri lalu ditambah dengan treatment ujung-ujungnya tadi supaya berberi laku sendi gitu ya. Jadi kombinasi seris antara balok biasa dengan ujung yang sendi. Sehingga seolah-olah ya seperti dirilis gitu ya kalau di Sabtu Haribu. Ini pendefinisian beam column elemennya untuk bracing elemen. Nah kemudian ini pendefinisian untuk rigid link dan juga shear link tadi ya yang arah vertikal tadi. Nah kemudian berikutnya adalah condition ya. Ini pemberian beban ataupun pemberian boundary condition atau restraint atau tumpuan ya pemberian tumpuan. Nah misalnya di tumpuan bawah di fix, fix constraint ya. Nah ini dipilih tipenya single point constraint SP, tipenya fix. Lalu bisa kita isi mau tiga dimensi atau dua dimensi. Lalu kita centang-centang degree of freedomnya arah X, Y, Z sampai R, Z. Kalau mau jepit semua di centang. Kemudian yang ini lateral restraint ya. Supaya berperilaku dua dimensi maka arah offline dari frame ini ditahan. Lalu ini input loadnya ya, kita berikan gravity load ya, beban merata. Nah di software ini tidak seotomatis sub 2000. Sub 2000 kalau kita definisikan dead itu, dia dari berat jenis kali luas penampang, kali panjang elemen, nanti ketemu beban merata ya. Nanti otomatis baru menghitung. Kalau ini kita harus memberikan beban di balok-baloknya, beban merata sesuai dengan hitungan tributary area-nya. Dan seterusnya. Lalu misalnya ini kalau kita, kita nanti melakukan analisis static cover dan juga non-linear time history gitu ya. Nah ini misalnya kita mau memberikan beban ya, memberikan beban pushover ya. Kita beri durungan ya, ini kita berikan misalnya ini setiap lantai nanti kita kasih beban ya, beberapa satuan. Nanti ada anunya, apa proporsionalnya. Proporsionalnya sesuai dengan ini. Kalau di paper ya, ini dia melakukan hasil di non-linear time history analysis, respon maksimumnya itu diambil. Dari 12 ground motion tadi di rata-rata, sehingga mendapatkan distribusi displacement per lantai seperti gambar ini. Jadi dilakukan pushover analysis dengan displacement control pada setiap lantai ya, dengan proporsi hasil respon maksimum per rata dari NLTH gitu ya. Jadi semua lantai nanti didorong dengan proporsi, masing-masing lantai didorong dengan proporsi seperti ini. Kemudian kita masuk ke step analysis. Jadi kita berbicara panjang tadi adalah menyiapkan untuk membentuk atau membuat model ya, model builder ya. Membuat modelnya dulu ya, dari geometri, properti, sampai input beban, sampai restrain. Nah berikutnya adalah proses analisisnya ya, proses solvernya gitu ya. Nah nanti ada tahap-tahap yang perlu dilakukan yaitu recorder. Recorder itu menyimpan dari output analisis. Kalau kita mau menyimpan apa, respon displacement, respon force, atau tegangan penampang, dan lain-lain. Ataupun curvature itu bisa kita definisikan di awal. Jadi kalau tidak kita definisikan nanti program ini running, selesai, tapi tidak ada output yang bisa kita bayar. Jadi harus kita definisikan dulu, kita mau output apa. Kalau sub 2000 itu sudah otomatis apabila kita run, semua keluar output. Tapi nanti resikonya memori. Apalagi kalau analisisnya non-linear ataupun time history itu menghasilkan data setiap step itu ada keluaran output analisisnya. Jadi banyak sekali data, sehingga mungkin file-nya akan bergiga-giga besar sekali outputnya. Kalau ada constant pattern, gravity pattern itu adalah mendefinisikan beban gravitasi tadi supaya bisa bekerja. Lalu gravity analysis, melakukan perintah untuk run analisis beban gravitasi. Lalu berikutnya adalah modal analisis atau eigenvalue ya, eigenvalue analisis. Mencari eigenvalue dari setiap mode shape-nya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan ke analisis pushofer ataupun juga nanti analisis time history. Tinggal dipilih maunya setelah beban gravitasi, lalu gaya-gayanya kita pertahankan nanti ke arah pushofer atau time history. Nah ini recorder ya, contoh recorder. Misalnya ini tadi misalnya kita ingin output, displacement, rotation, reaction force, brain moment, mode of vibration, dan seterusnya. Ini bisa kita request ya, supaya keluar outputnya. Constraint pattern, jadi yang kita definisikan tadi merestrain tumpuan ya, tumpuan strukturnya tadi jebit itu ya misalnya. Sama lateral restraint ya, supaya berperilaku dua dimensi. Nah ini kita bisa definisikan disini. Kita panggil ya tadi yang sudah kita assign tadi kita panggil supaya di run di analisis. Kemudian load pattern ya tadi beban merata, beban gravitasi. Nah itu juga kita panggil gitu ya. Kemudian gravity analysis, jadi perintah untuk melakukan, menyelesaikan permasalahan beban gravitasi gitu ya, supaya bisa dihitung gitu ya. Ini kita pilih ini ya, nomor satu, analysis, analysis command, lalu muncul menu seperti ini. Ini kita isikan ini, analisisnya mau static atau transient ya, lalu ada constraint dan lain-lain. Mungkin sementara diikuti standarnya program, nanti Anda paling memilih yang ini. Apa algoritmanya, mau pakai Newton, Newton Repsen, atau Krilov Newton, atau Newton Sekan, banyak ya. Di sini banyak tipikalnya untuk solver. Jadi nanti kalau analisis non-linear kan itu step by step ya, step by step. Kalau ternyata tidak konvergen, nanti Anda bisa coba-coba solvernya. Solvernya bisa dicoba-coba. Lalu metode normalize displacement, bisa pakai energy, bisa pakai force ya. Biasanya yang lancar itu pakai normalize displacement increment test. Lalu ini pakai load control ya, kalau beban gravitasi itu load control. Kalau pushover nanti displacement control. Kemudian ini eigenvalue analysis ya, untuk mencari natural frekuensi ataupun natural period dari struktur. Misalnya kita request outputnya 6 eigenvalue misalnya. Jadi ada 6 mode save. Ini bisa kita setting ya, bisa banyak juga. Kemudian di sini juga ada command ya, untuk merecord ya. Jadi apa, kita definisikan. Kita ketik ya ada scriptnya, record ya. Perintah untuk merecord. Kemudian ini yang misalnya yang pushover, pushover load. Tadi kita berikan ya pushovernya setiap lantai. Berarti ada 7 UTT yang diberikan pushover berbeda-beda nilai loadnya. Satu lantai itu dianggap merata ya nilai kontrol bebannya. Satu lantai sama, lantai berikutnya berbeda-berbeda sesuai dengan tadi, diagram distribusi beban lateral. Nah ini kita isikan sampai lantai 1 sampai dengan 7. Lalu kita inikan ya pushover analisis commandnya. Kita pakai algoritma Newton sama. Lalu ini displacement control ya. Ini di setting. Beban grafi tadi pakai load control, kalau pushover displacement control. Lalu nanti control displacementnya pada arah degree of freedom satu. Satu itu X global ya, arah X global. Nah nanti disini ada parameter-parameter yang lain ya disini. Ada lagi adaptive time step dia bisa membesarkan dan mengecilkan step. Analisisnya satu step itu tidak konvergen, stepnya diperkecil. Dia ada algoritma untuk memperkecil ukuran stepnya. Kemudian kalau kita lanjutkan ke analisis, nanti hasilnya kita tampilkan belakangan. Lalu kalau kita lanjutkan analisisnya ya, selain pushover ada non-linear time history analisis. Nah ketika kita menggunakan non-linear time history analisis, biasanya yang paling bagus itu hasilnya menggunakan new mark method. Terkenal ya kalau analisis non-linear time history dengan direct integration itu yang terkenal adalah pakai new mark method. Nah di new mark method itu kita perlu mendefinisikan alfa-beta ya, alfa-beta untuk relay dampingnya. Nah kita perlu tahu asumsinya berapa dampingnya dalam non-linear time history analisis. Elastic dampingnya ya, bukan hysteretic. Karakteritik analisis non-linearnya otomatis dihitung oleh non-linearity dari strukturnya. Ini damping yang elastik. Biasanya kalau struktur beton kan 5%, kalau struktur baja 2%, gitu ya. Kalau kadang-kadang juga ada yang pakai 2,5%, gitu ya. Tergantung masing-masing, itu tergantung kondisi biasanya dikalibrasi dengan hasil shaking table test, biasanya dilakukan kalibrasi. Keringannya 2% sampai 5%. Nah tadi berdasarkan modal analisis tadi, kita bisa mencari nilai frekuensi alami dan juga natural period. Nah ini dikita isikan nih, frekuensi alami yang dominan ya, di cek sebenarnya. Cek mass participating ratio-nya berapa yang dominan. Nah biasanya, ya kadang-kadang ya biasanya 1-2 itu cukup signifikan munculnya ya. Nah dimasukkan di sini, F1 dan F2 ini. Ini tadi damping ratio-nya diisi 25%, eh 2,5% atau 0,025. Lalu ini yang menarik di OpenSys ini, dia ya terkait relay damping ya, damping yang elastik ini. Ini dia bisa mengikuti perubahan stiffness dari struktur ya. Kalau software-software biasa itu ketika mengalami non-linear, nilai koefisien relay dampingnya itu berdasarkan kekakuan struktur pada kondisi inisial atau elastik. Kalau ini bisa mengupdate terus, ketika strukturnya sudah plastis, non-linear, dia mencari update stiffness-nya pada waktu itu. Lalu stiffness-nya yang dipakai itu adalah diadopsi, dipakai ya, jadi kayak iterasi, sama macam iterasi, diupdate lagi. Sehingga kita bisa pakai yang untuk input beta type ini, key commit ya. Kekuan hasil komitmen. Ini ada referensinya di jurnal ya, jadi kurang tahu sub 2000 yang terbaru seperti ini atau tidak. Kayaknya setahu saya dulu belum, kalau sekarang kurang tahu. Setahu saya yang bisa begini itu OpenSys sama Abagus kalau nggak salah ya. Nah kemudian ini perintah untuk ground motion tadi, uniform excitation. Ini di OpenSys juga ada multiple support excitation. Gembahnya itu di tumbuhannya berbeda ya, gerakannya itu berbeda bisa. Misalnya kalau jembatan yang terbelah oleh volt, satunya lari ke kanan, satunya lari ke kiri. Itu bisa dimodelkan di sini. Yang bisa itu biasanya OpenSys dan Midas, Midas civil juga bisa. Sub 2000 bisa. Nah kemudian ini time seriesnya ground motion tadi kita panggil ya, kita panggil part 2. Kemudian direction X, arahnya X. Nah ini kita perlu mengisikan input analisnya ya, kita pilih ini transient. Lalu algoritmanya misalnya kita pilih Newton with line search gitu ya. Integration-nya, transient integratornya Newmark ya, Newmark method. Sebenarnya ada Wilson, ada kalau Newmark ini integral maju ya. Ada lagi yang central different ya, integral tengah-tengah itu ya. Ada yang Wilson gitu ya. Yang terkenal Newmark ya. Lalu biasanya diisi gamma dan beta itu yang stabil 0,5 dan 0,25. Kemudian ini increment ini sangat penting ya. Ground motion-nya tadi misalnya 20 detik ya. 20 detik, kita akan lebih 5 detik sehingga total timenya 25 detik. Nah number increment, nah tadi dalam inputnya ya, dalam data time series itu ground motion-nya itu setiap 1 per 100 detik. Setiap 1 per 100 detik. Kalau kita melakukan analisis meslinya minimal sama dengan atau kurang dari. Jadi ya biasanya saya lebih prefer 1 per 5-nya dari time step data ground motion. Berarti 1 per 100 dikali 1 per 5. Jadi 2 per 100 detik ya. Jadi setiap analisis meslinya setiap 2 per 1000 detik. Jadi kalau supaya dapat 2 per 1000 detik itu kalau waktunya 25 detik maka kita bagi. 25 kita bagi 2 per 1000. Sehingga perlu time step atau number increment 12500 increment untuk menyelesaikan waktu 25 detik lagi tadi. Tentunya ini untuk menentukan delta T ini juga memperhatikan ini juga ya. Kalau memakai new mark method itu ada batasan delta T kurang dari rumus yang ditentukan ini. Satu dibagi omega max akar gamma per 2 kurangi beta. Nah kemudian kita langsung ke post processor ya. Jadi kalau kita melihat prosedurnya tadi cukup panjang sekali. Kita anggap ini sudah kita run ya. Kalau kita run itu mungkin ilustrasinya kita bisa memantau ya. Nah ketika run. During running ya kita bisa monitor progressnya setiap increment time step 0,002 2 per 100 detik. Misalnya kita monitor displacement misalnya lantai paling puncak kita monitor. Ini ketika running ini kita bisa menyaksikan respon displacementnya bergerak. sesuai dengan incrementnya setiap running. Ini prosentasinya running misalnya 6 persen, 7 persen. Ini tidak secepat ini analisinya. Ini videonya kita percepat. Kita percepat 8 kali ya. Berarti aslinya lambat sekali. Laman sekali. Kita bisa amati. Kemudian selesai ya 25 detik gitu ya. Kita bisa tampilkan outputnya gitu ya. Outputnya. Mungkin contoh ya untuk menampilkan output. Di sini ya di atas ini. Ini pos processor. Ini file recordernya tadi. File output yang di save di recorder tadi. Nah ini outputnya. Ini misalnya deform shape-nya ya deform shape-nya. Lalu kita mau plotkan misalnya displacement-nya. Arah X ya. Nah ini non-linear ini. Terhadap increment. Kemudian kita mau tambahkan base reaction-nya atau reaksi tumpuan totalnya. Gaya yang ditimbulkan atau gaya yang dibutuhkan untuk menimbulkan displacement. Sekian tadi. Nah kita kombinasikan antara hubungan antara gaya dan displacement. Oke. Kita plotkan di Excel ya. Kita plotkan di Excel. model. Oke. Kita lihat di PPT. Nah ini outputnya misalnya. Tadi sebenarnya kita punya model yang dengan bracing. dengan excentrical bracing yang garis hitam menerus. Kemudian ada yang tanpa bracing itu yang garis hitam strip-strip gitu ya. Kemudian pas analisis NLTH tadi, non-linear time history analisis tadi. Kita ambil respon maksimumnya, displacement maksimumnya di puncaknya di rooftop. Itu misalnya yang terjadi adalah titik merah ini yang untuk pakai bracing. Yang tanpa bracing yang di sini gitu ya. Lalu kita bisa lihat kurva backbone curve-nya ya. Sekeliruan curve-nya ya ketika pushover. Kita lihat di ini, di sini sudah terjadi leleh awal ya. Terjadi abis linear gitu ya. Segera jadi non-linear gini. Terus tapi nanti lanjut lagi jadi non-linear lagi gini. Ini yang di sini, ini indikasi dari shear panel atau shear link-nya tadi leleh gitu ya. Sehingga kekakuannya turun ya, leleh. Artinya di, kalau kemudian lanjutnya di sini, ini komponen balok ataupun kolomnya mulai terjadi leleh. Artinya tadi respon maksimum dari struktur yang dengan bracing ya, itu terjadi pada kondisi balok dan kolomnya belum leleh. Masih elastik. Jadi yang non-linear menimbulkan non-linear ini efek dari shear link-nya tadi atau shear panel-nya. Sedangkan yang bare frame, yang rangka kosongan tadi tanpa bracing, itu deformasinya besar sekali. Sudah melampaui satu setengah persen ya. Dibandingkan ini yang dengan bracing nanti masih kecil sekali di bawah, berapa ini? 5 persen, 0,5 persen. Ya masih, balok kolomnya masih elastik. Ini hasil open-sease. Kalau yang bawah ini hasil dari paper, dari jurnal tadi. Ya tidak jauh beda ya ini yang terjadi. Ini ada limit state-nya, di paper itu dikasih limit state bahwa yang tanpa bracing itu pada antara life safety dan collapse prevention. Tidak, sudah melampaui life safety tapi tidak mencapai collapse prevention. Sedangkan yang dengan dingin tadi masih di bawah immediate occupancy. Kemudian kalau kita cek ya perbandingan respon displacement-nya gitu ya. Yang bare frame tadi, yang hitam tadi ada permanent displacement di sini ya. Nah ini setelah gempa itu masih ada permanent displacement. Dan juga responnya besar ya, respon displacement-nya besar. Yang retrofit frame dengan accidental bracing, displacement-nya lebih kecil, jauh lebih kecil dan juga masih di area tidak mengalami permanent displacement. Nah kita lihat secara deformasinya ya. Kita lihat ini shear link-nya ini sudah berdeformasi besar gitu ya. Dominant ya deformasinya shear link-nya di ujung bracing. Kemudian juga bisa kita monitor ya, moment curvature ya. Dari sendi plastis, kolom atau baloknya ini. Kita selek gauss point-nya. Nanti kita tampilkan ini yang retrofit frame yang dengan bracing itu respon masih merah nih, elastic. Masih elastic. Yang bare frame sudah non-linear ya. Plastis. Kemudian kita lihat ini mode-shape-nya sebenarnya bisa kita tampilkan ya. Ini mode 1 gitu ya. Mode 2 dan seterusnya. Lalu kita bisa amati shear link-nya tadi, respon force dan deformasi dari shear link-nya. Nah misalnya ini ya. Dia sudah non-linear ya. Artinya dia leleh duluan gitu ya. Sedangkan balok kolomnya masih elastic. Dia yang diuruh untuk leleh dulu ya. Dan energi disipasi ini tadi cukup lumayan untuk meredam energi eksitasi keempat tadi. Ini contoh untuk menyaksikan respon force dan displacement dari shear link element. Nah disini oke ini anggapannya ya di software ini sebagai strain ya. Strain. Karena deformasi itu dianggap strain. Karena inputnya tadi sebagai material. Namun tidak menjadi masalah. Yang penting sejak awal kita sepakat ya konsisten bahwa itu dianggap sebagai sesuatu yang lamsam ya. Lamsam sehingga istilahnya strain tapi sebagai displacement. dan juga yang stress itu kita anggap sebagai pause gitu ya. Nah ini muncul historis skrip dari shear link tadi. Oke mungkin itu dari saya. Barangkali masih ada waktu habis ya. Kalau ada pertanyaan satu pertanyaan mungkin sedikit saja. Atau mau bikin pusing ya. Ini anu aja memang namanya short course ya tidak bisa sangat detail. Oke mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.